Halo semua, Assalamualaikum Kembali lagi bersama aku Riri Di video aku kali ini Aku bakalan nyakandrosing tas ring bag Dan dompet-dompet mini Yang harganya super-super murah Ini paketnya, tapi sebelum aku buka Isi paketnya seperti apa Buat temen-temen yang belum subscribe channel youtube aku Subscribe dulu channel youtube aku di bawah ini Dan klik lonceng untuk nyalahin notifikasi Dan share ke sosok kalian Dan jangan lupa untuk like-nya ya Dan bantu aku untuk mencapai 100 ribu Subscriber, terima kasih Nah temen-temen, ini aku bakalan Buka paket dari toko Pas 12-12 Di Shopee, aku udah share Di IG story aku, jadi ini tuh dapet cashback 50% temen-temen Jadi kalian bisa beli 40 ribu, kalian dapet cashback Senilai 20 ribu Dan ini aku beli 2 paket nih Yang ini isinya 1 paket ini isinya 2 piece Aku langsung buka aja ya Isi paketnya Karena aku bener-bener penasaran banget Kualitasnya seperti apa Dan beneran bagus apa enggak Lumayan kan beli Cuman beberapa Beberapa 10 ribu Tapi aku dapet cashback juga Dan Ini Dia mau lihat kayak Korea-korea gitu Temen-temen Ini temen-temen Parketnya Wah Cip banget Ini aku beli tas linkback itu Warna maroon Ini aku langsung buka aja ya Ini tuh harganya Kemarin aku beli cuman 15.900 dari harga normal 19.000 Ini aku bakal Masuk buka aja Apakah bagus Dan ini temen-temen Tasnya cantik banget Dan bahannya Kulit sintetis Seperti biasa Cuman Jahitannya Kalo menurut aku Rapi Agak miring-miring sedikit Tapi rapi Gak pernah ada Double-double gitu Dan ini tuh slingback Oh dia model bukanya Seperti ini temen-temen Tuh Tara Dan Ini talinya tuh Dia mesti di Gulung-gulung gitu Kayaknya sih gitu Jadi Jadi ada tali panjangnya Tapi kayaknya mesti di gulung Karena di belakangnya ini Sampingnya ada lubang dua gitu Jadi kalian tinggal Masukin aja sih Kalo menurut aku Ini aku masukinnya Asal aja ya temen-temen Biar Bisa Gampang Untuk dalamnya Dia ada Jadi dia Bagian dalamnya Dihara seperti ini Ini sih lumayan ya Bahannya Halus sih Gak Gak terlalu kasar Untuk harga 15 ribuan Tuh Jadi nanti dia Bisa slingbackin Seperti ini Cantik sih Modelnya unik gitu Kecil Lucu Tuh Harga 15 ribu Dan aku pilihnya Variasinya warna marun Karena warnanya bagus Dan yang selanjutnya ini Aku beli dompet coin Ini tuh aku kemarin Sempet main time zone gitu Tapi Gak dapet dompet coin Yang modelnya seperti ini Karena ini lucu banget Aku beli Variasinya hitam Temen-temen Dan ini tuh Masih agak sedikit Tidak rapi Tidak rapi Untuk bagian Ininya Tuh Masih ada yang Tidak nempel Pasti ada yang Gak digunting Gitu Ini tuh dompet coin Tuh Lucu Ini ada variasinya Banyak Dan ini ada gantungannya Ini kalian tinggal Buka aja sih Aku gak pernah Bukannya Ini varian Seperti ini temen-temen Buat gantungannya Seperti ini Dan ini tuh Harganya lumayan sih Kecil-kecil ini Rp21.000 Mahalan ini Daripada yang tas tadi Dan ini Total-total tuh Aku belanja Rp37.000 Tapi aku dapet Cashback Senilai Rp18.000 Temen-temen Jadi Aku bayar Cuman sekitar Rp20.000 An aja Rp19.000 Lumayan banget sih Bagus ya Lucu Ini kemarin Aku rekomendasiin Soalnya ini Bahannya karet Jadi kalo pas musim hujan Bawa-bawa Uang gitu Gak bakalan basah Terlalu isinya Aja Lucu Soalnya Dan masih dari toko yang sama Ini aku beli paket yang berbeda Aku bakalan masuk buka aja Ini aku beli tas gitu Tasnya tuh lucu Cuman gak tau sih Dia real pit apa Enggak Karena modelnya tuh lucu Cuman kalo misalnya Dibungkusnya seperti ini Kayaknya bakalan Gepeng Temen-temen Aku bakalan buka dulu ya Ini aku beli card holder gitu Karena kemarin aku pikir Ini tempatnya lucu banget Bebek Dan ini Super-Super Kotor Kotor banget Jadi aku akan bersihin Ini kotor banget sih Tempatnya gitu Kotor Dan banyak lecetnya Ini tuh harganya 9900 temen-temen Aku pilih varianya Minion sih Cuman Dipilihnya ini Aku bakalan buka dulu sih Penasaran A few moments later Gak paham ya Bukanya gimana caranya Tuh Diginin keras Temen-temen Dia begini nih Diginin gak bisa Dibuka gak bisa loh Aneh loh ini ya Nanti aku akan buka deh Karena ini aku gak bisa buka Dan ini tuh karet Sebenernya lucu Cuman kotor Nanti aku akan bersihin aja Tuh Dan ini tas Yang aku tunggu-tunggu Karena Tasnya lucu Ini temen-temen Aku beli tas ini Cuman sayangnya dia Kenapa gak dia Bungkusnya itu Biar gak penyok gitu ya Karena ini kan kayak gini Jadi Agak-agak susah gitu Tapi bisa diginin sih Nanti kalian tinggal isi aja Kalau kalian kemarin beli Sama yang kayak aku kasih tau Jadi dia tuh Model tasnya kayak gini Aku belum punya tas model kayak gini Karena Ini model tasnya tuh Muatnya sedikit Dan ini kalau menurut aku Bahannya bagus sih Dia bahannya Halus Lentur Jadi kulus sintetesi itu Bagus banget Gak kasar temen-temen Daripada yang tadi Lebih enak yang ini Cuman Untuk Jahitan atasnya Dia agak sedikit kurang rapi Jadi gak kurang rapet gitu ya Jadi kalau kalian bawa banyak Takutnya jebol atau usap Tapi ini kayaknya Dapat tali panjang Karena di samping kiri kanannya Ada cantelan gitu Dan disininya ada Disletingnya Kita langsung kepadu ya Disletingnya Iya temen-temen Aku dapet tali panjang Nih Tuh aku dapet tali panjang Jadi kalian bisa swing back Aku bakalan Pasang ya Disini ya Giar Tau jadinya seperti apa A few moments later Kayak gini temen-temen Cuman nanti ini kalian Kalau beli yang kayak gini Dan penyok seperti ini Kalian tinggal Pakein Apa Kayak koran-koran gitu Kalian penuhin Terus kalian diemin aja Nanti bakalan Bagus lagi kok Aku suka sih bahannya ini Harganya gak terlalu mahal Harganya 30 ribu Temen-temen Tapi Aku dapet cashback 20 ribu Jadi aku tuh bayar 40 ribu Dan aku dapet cashback 20 ribu Lumayan banget sih 20 ribu Untuk dapetin tas Dan Card holder yang tadi Yang gak bisa dibuka Tuh Iya Agus Tasnya lucu-lucu Nah Kemarin siapa aja Yang beli di toko lain ini Jangan lupa untuk komen di bawah Dan Sampai jumpa Di video aku selanjutnya Dadah Dadah